Bunda, ini kan terkait yang lagi rame nih bun, Iris Bela gugat cerai dan ternyata dalam proses gugatan cermin itu si Amar ini ketangkep lagi oleh polisi terkait narkoba mungkin tanggapan bunda sendiri, bagaimana sih bun terkait kondisi psikologisnya Iris Bela saat ini? Ya kalau misalnya kita itu apa namanya, ibaratnya punya pasangan kita menikah dalam satu rumah tangga pastikan semua ada harapan-harapan masing-masing ya nah harapan mungkin si istri adalah supaya suaminya betul-betul jera karena ini kan bukan yang pertama kali kalau pertama kali mungkin masih kaget-kaget, masih nangis-nangis kalau yang ini udah hahh capek banget deh nah harapan itu dijanjikan juga bahwa akan ada perubahan akan apa-apa, tapi kan ternyata juga enggak di yang kedua kali yang ketiga kali ini, karena waktu itu dia udah melihat jejak-jejaknya bahwa apa yang dikatakan tidak bisa dipegang apa yang kemudian dijanjikan tidak pernah terpenuhi mungkin kayak gitu, maka kemudian dia pasti memutuskan karena apa yang diharapkan dari seorang suami tidak terpenuhi ya dalam hal ini adalah misalnya untuk berubah sikapnya untuk kemudian bisa tidak terpengaruh oleh narkoba lagi gitu tapi kondisi dia tuh terguncang gak sih bun kalau misalkan melihat lagi suaminya lah dalam persis bercerai saat ini kondisi ebelnya sendiri agak terguncang atau gimana ya pastinya, karena kan walaupun gimana itu ayah daripada anak-anaknya jadi pasti ada rasa, aduh kok jadi ini lagi ya gitu kenapa kok dijatuh di tempat yang sama lagi pasti ada seperti itu, tapi mungkin tidak karena dia sudah memutuskan untuk bercerai mungkin ini menambah bulatnya tekad untuk kemudian cepat bercerai gitu karena kalau mungkin waktu ketangkep pertama atau kedua mungkin masih kemudian bimbang dan sebagainya tapi ini makin membulatkan tekad kalau menurut saya seperti itu untung saya sudah memutuskan seperti itu mungkin kalau saya tidak memutuskan mungkin apa jadinya nih nanti kedepannya itu seperti apa gitu berarti saya bilangnya dia itu mengambil langkah yang benar ya bun kalau menurut saya pasti dia berpikir seperti itu karena gini ya, apa yang terjadi pada suaminya itu bukan sesuatu yang gampang atau mudah untuk seperti kayak membalikan telapak tangan ada proses yang harus dilalui karena ternyata seperti yang kemarin terjadi dimana dia keluar dari penjara sudah di rehabilitasi tapi tidak apa namanya sebetulnya belum waktunya dia keluar untuk kemudian survive di lingkungan karena ada hal lain yang ada dalam dirinya yang belum kemudian terpulihkan ya itu saya gak tau apa misalnya saja karena dia gak tahan stress gak apa berdampak kepada kembali lagi ke circle yang sama gitu apalagi dengan adanya gugatan cerai istrinya mungkin menambah terpuruk oh itu menjadi salah satu alasan terpuruknya dia kembali ke bisa jadi kalau menurut saya bisa jadi belum lagi untuk orang yang dari penjara yang kemudian punya kasus untuk masuk ke masyarakat lagi itu kemungkinan dia pasti akan dikecilkan dulu oleh lingkungan temen yang tadinya deket gak jadi deket lagi menjauh dan sebagainya nah pada waktu itu kejadian merasa diri pasti gak nyaman kan belum lagi secara finansial juga mengalami masalah dampak dari itu semua adalah pasti dia merasa stress cemas dan sebagainya dan itu setelah dia kembali lagi ke circle lamanya ternyata diterima dan tidak dipertanyakan apa-apa justru malah ibaratnya oh alhamdulillah deh kamu balik lagi gitu ya mungkin seperti itu sehingga ya akhirnya yang bersangkutan tidak punya kemampuan kontrol diri yang kuat untuk kemudian mengatakan tidak lagi ke narkoba karena kalau adiksi itu kan memang sesuatu yang sudah membuat dia ada titik tertentu yang membuat dia kemungkinan untuk mengulang kembali orang yang relapse yang mengulang kembali sampai jatuh lagi ke dalam narkoba ini itu kan bisa penyebabnya simple aja dengar percikan air rasa galau di kepala terus kemudian dia mendengarkan satu musik tertentu bisa relapse gitu tapi benar gak sih pun kalau langkah apa yang dilakukan Ibel itu benar karena kan yang marah ini tidak akan berubah lagi gitu sampai akhirnya yang sekarang terjadi benar gak sih langkah yang dilakukan Ibel sendiri? kalau saya gak tahu pertimbangannya karena kalau untuk menarik ini benar atau tidak itu kan terkait dengan langkah yang diambil ini dengan pertimbangan apa pertimbangan anak mungkin takut anaknya kemudian meniru atau pertimbangan kemudian masalah bahwa saya sudah gak mau ribet lagi bolak-balik nanti jenguk ke penjara dan sebagainya atau apa atau pertimbangan apa saya gak tahu pertimbangannya untuk mengatakan ini tapi kalau saya lihat seperti ini kemungkinan dia jadi bulat tekatnya karena dia merasa bahwa ya sudah saya sudah mencoba untuk kemudian bertahan tapi rasanya kayaknya gak bisa karena anak gak berubah gitu tapi gimana sih pun perasaan seorang Ibu mungkin seibel terkait untuk menjelaskan kepada anak-anaknya nih pun apalagi Bapaknya sudah terjerumus ketiga kalinya mungkin nantinya mungkin kalau sekarang di masa anak-anaknya nih masih kecil kalau saya lihat kan masih kecil-kecil sekali belum perlu untuk diseritakan tapi nanti pada waktunya mungkin harus diceritakan karena jejak digital kan gak hilang nanti kalau misalnya dia kemudian disuruh sekolah browsing tiba-tiba dia ketemu dengan nama ayahnya dan ternyata ayahnya sebenarnya akan menjadi sulit jadi nanti satu titik kalau menurut saya memang harus diceritakan bahwa ayahnya sedang ibaratnya sekolah lagi lah untuk kemudian merubah perilakunya supaya tidak lagi tergantung narkoba dan sebagainya itu pasti harus diceritakan tetapi kalau sekarang dengan anak yang bayi-bayi ini menurut saya belum perlu berarti bisa dibilang kata netizen ini tuh adalah keputusan tepatnya Iris Bella untuk menggugat ya kemungkinan bisa kita mengatakan itu kalau kita tahu apa pertimbangannya ya ini jadi tepat gitu ya kan dan kalau menurut saya sekarang bukan masalah tepat tapi dia makin bulat tekatnya karena kalau kemarin tuh kayaknya masih ragu-ragu ya kan apa kembali atau tidak pada waktu ada masalah yang pertama atau yang kedua tapi kalau yang ini mungkin rasanya sudah bulat tekatnya gitu apa namanya saya lihat mungkin harusnya sih harusnya ya pada waktu mengambil pertimbangan ini sudah melihat dari sisi anak sudah melihat juga dari sisi tidak hanya anak ya tetapi juga dari sisi apa ya namanya ini kan manusia tuh bisa berubah manusia bisa berubah bisa berubah menjadi lebih baik bisa berubah menjadi lebih buruk itu bisa manusia berubah tetapi kemudian yang mungkin ditakuti adalah tidak adanya kepastian bahwa akan berubah lebih baik karena mungkin kemarin pada waktu ada di podcast siapa sudah mengatakan akan mencoba mau mencoba menafkahi walaupun sekarang gak ada film gak ada project gak ada apa tapi mungkin dengan gojek atau apa melakukan hal tapi kan kebuktinya gak ada jadi kalau saya melihat yang orang yang bersangkutan ini kemampuan berkomunikasinya bagus mungkin bahasanya kemudian bisa segampang untuk kemudian mengatur kata-kata untuk kemudian mengubar janji itu ternyata janji itu gak segampang itu dia tepati dan itu adiksi itu kadang-kadang membuat orang gak sadar bahwa dia harus bisa mengontrol dirinya tapi bisa dari ibu atau bapaknya gak sih pun dari tekanan dari IBA sendiri untuk memutuskan ini langsung untuk bercerai mungkin tadi selain anak mungkin nanti kalau meminta pertimbangan pastilah seorang ibu yang istri yang gak ada suaminya saat itu terus kemudian ada anak-anak ada situasi finansial yang harus ditanggung sendiri kemudian dia masih ada orang tua pasti kemudian dia akan berdiskusi meminta tambahan informasi sebelum memutuskan kan orang selalu harus butuh banyak data informasi itu nah itu bisa ditanya ke siapa aja bisa kepada orang tuanya keluarganya bisa juga kepada orang tuanya keluarga suami bisa juga dengan teman-temannya si suami atau teman-temannya dia sendiri sehingga makin memperkuat dia untuk kemudian memutuskan karena biasanya kalau kita putuskan gak dengar pertimbangan yang matang itu namanya gegabah ibaratnya yang terbesit di pikiran langsung dilakukan gitu padahal kan harus berpertimbangan dengan bercerai ini impactnya ke anak-anak seperti apa anak-anak nanti akan tumbuh tanpa adanya ayah yang selalu ada dekat di situ kita kan gak tahu berapa tahun saat yang ini katanya lebih banyak nih yang diketemukan nah itu kan akan berdampak lalu kemudian selama tidak ada itu bisa gak dia menjadi ibu dan menjadi ayah sekaligus tapi dari sisi apa ya bun namanya psikologis Ibel sampai saat ini kan bun belum ngomong juga nih gitu ke awak media juga gitu apakah memang belum siap untuk ke publik atau istilahnya kenapa nih bun kalau menurut saya gak perlu juga kasih ke media kalau menurut saya gitu karena apa yang terjadi ini kan urusan rumah tangga gak perlu seluruh dunia tahu karena beliaunya ini istrinya publik figur maka semua orang kepo pengen tahu tapi kalau orang biasa kan juga belum tentu akan dikasih statement bahwa saya mau bercerai sama dia karena dengan alasan anu-anu-anu gak akan kan gitu kalau menurut saya daripada nanti karena gini begitu di upload di media itu bisa menumbuhkan kontra juga ya yang apa tuh yang namanya yang mengatakan setuju ya akan bilang setuju kalau enggak nanti pasti akan dihujat juga gitu kita kan gak tahu nah selama masalahnya masih masih kacau masih keos kayak seperti ini kalau ditambahkan informasi-informasi seperti itu akan tambah pusing berarti menjadi alasan utama dia sampai saya ini masih belum berani untuk speak up kalau menurut saya gak usah juga gak ada urusannya sama dunia atau netizen biar dibereskan dengan secara pribadi dituntaskan agar kemudian dia juga jadi apa ya namanya tidak masalah dengan orang yang pro and kontra ini jadi dia lebih lebih apa ya namanya lebih nyaman dalam memutuskannya tapi ya dari bunda sendiri mungkin dari Amar Joni ada saran gak sih bun dari pandangan psikologis kalau menurut saya kalau memang belum sembuh jujur aja ada masalah apa sih dalam dirinya yang membuat dia tidak bisa mengontrol dirinya misalnya apakah dia memang gak tahan terhadap apa misalnya masalah atau stress yang ada di kehidupan kalau ada sesuatu yang misalnya tadi dijauhi teman terus kemudian gak punya dana gak punya uang kemudian istri minta cerai itu kayaknya udah mau habis dunia lah rasanya gitu nah itu kemudian membuat dia tidak menyelesaikan masalah tapi lari dari masalah nah kalau itu sering terjadi dalam kehidupan artinya orang ini harus diajarkan bagaimana menganalisis masalah bagaimana kemudian melihat kenapa orang sampai seperti itu bisa berempati terhadap orang yang tidak mau bergaul dengan dia bisa berempati kenapa istri saya minta cerai lalu kemudian mengkomunikasikannya lalu kemudian dengan berpikir kritis dia bisa kemudian mengambil keputusan atau mengambil sesuatu tindakan yang bisa setidak-tidaknya meminimalisir negatifnya tapi banyak positifnya gitu tapi apakah dari keluarga tidak ada dukungan mungkin pun dari keluarganya amar sampai melakukan hal ini ketiga kalinya dari keluarga keluarga kan orang luar juga itu kan bisa nasehatin tapi akhirnya tidak jalan juga karena orang ini mungkin harus tahu bahwa dia tidak tahan hal yang seperti itu menekan sehingga dia bukan fight tapi flight nah tapi kalau kita lihat lagi kalau menurut saya harus ada kedewasaan juga untuk bisa mengontrol diri cukup dewasakah dia dengan umur sekian belum tentu usia menentukan kedewasaan lalu berikutnya adalah segala sesuatu yang diambil oleh seseorang itu kan dia tahu harus risikonya ada ya dan itu yang harus diperhitungkan dulu gitu nah ini kan kalau misalnya ada orang mau pengen cepat kurus dia pakai narkoba alisannya misalnya gitu kan itu instant artinya orang ini tidak bisa mengikuti proses kalau mau kurus itu harus ada prosesnya misalnya harus diet harus olahraga harus apa nah ini tidak dilikuti mau ini yang instant gitu kalau orang seperti ini kan harus disadarkan bahwa gak bisa semua instant itu harus ada prosesnya gitu tapi kalau untuk sisi Iris Bella sendiri gimana sih mungkin agar dia tuh kuat mungkin menghadapi cobaan yang sekarang bertubi-tubi dari sekolah social support support dari lingkungan dari keluarganya dari anak-anaknya dan sebagainya itu yang bisa membantu dia untuk keluar kalau menurut saya dia mungkin juga sekarang sudah berusaha dengan ikut pengajian dengan kemudian ibaratnya apa ya namanya berupaya mencari nafkah sendiri dan sebagainya itu kan sesuatu yang upaya untuk keluar dari situasi yang terpuruk itu untuk menata kehidupan baru gitu oke bun oke